Intro Jadi ketika sekalinya kita pulang ke Indonesia Terus kita denger suara azan tuh kayak rasanya bahagia banget sih Intro Banyak banget yang makan es krim Dan lumayan panas kan jadinya aus Jadi kalau ngeliat orang makan es krim itu kayak Hal baiknya adalah tahun lalu aku bisa puasa sampai 19.20 jam Selama kan gak minumnya tuh ya Nah karena kan puasa bulan Ramadan itu kan selalu maju 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 terus Nah sekarang tuh di tahun ini kita puasa tuh sekitar 17-18 jam lah Intro Mungkin karena sekarang sama sekali gak boleh keluar Jadi kalau mau ngabuk-gabuk itu juga gak bisa Ya udah di rumah aja gitu Kalau tahun lalu sekedar sharing Aku, cara aku menghabiskan waktu gitu ya Itu biasa kita jalan-jalan aja ke taman gitu Jalan-jalan kemana Kalau sekarang kan sama sekali gak bisa Ya udah di rumah aja Jadi kangennya udah pasti keluarga lah Waktu ini terjadi tuh rasanya juga udah pengen pulang aja gitu sebenernya Tapi ya akan lebih parah sebenernya kan Kalau kita pulang Gak tau kan kita bawa virus misalnya di perjalanan gitu Yang kedua pasti makanannya kan Apalagi kalau pas puasaan gini Sedih banget kan Biasanya ada pasar dadakan gitu ya Nah itu pasti tangan vibe-nya juga beda kan Karena disini walaupun Sebenernya disini banyak orang muslimnya Tapi kan mereka gak sepenuhnya merayakan Ramadan kayak kita di Indonesia gitu Yang memang gede banget momen Ramadan gitu Disini buat mereka biasa aja gitu Bahkan buat muslimnya ya Apalagi non-muslim itu mereka mungkin tau Sekarang Ramadan aja juga belum tentu Jadi ketika sekalinya kita pulang ke Indonesia Terus kita denger suara azan tuh kayak rasanya bahagia banget sih Kalau disini gak ada suara azan sama sekali Sekarang itu untuk Moskonya sendiri itu udah ditutup gitu Kami udah disuruh karantina masing-masing di rumah Kecuali yang apa kita boleh keluar Kalau kayak ke supermarket itu pun harus supermarket yang terdekat sama rumah Setau aku ya ini untuk wilayah Moskow ya Setau aku mahasiswa-mahasiswa ini kan tinggalnya di asrama Asrama dari kampusnya Nah banyak asrama itu udah mengkarantina mahasiswa Itu gak boleh keluar sama sekali Dan beberapa asrama itu menyediakan makanan untuk mereka Jadi bahkan untuk ke supermarket aja tuh udah gak boleh Karena disini kan bukan negara muslim ya Jadi kadang dalam penyediaan makanan tuh ada aja yang gak halal gitu Literally gak halal yang memang hewan yang kita gak bisa makan gitu Kalau misalnya yang belum bisa WFH yang misalnya memang harus kerja itu boleh Tapi harus mengantongi izin Jadi disini tuh udah ada diterapi namanya digital permit system Kita harus bikin surat izin Itu caranya kita masuk ke website tertentu gitu Terus ngisi formulir Terus nanti mereka di sistem itu kita akan dapet barcode tuh Nah barcode itu harus kita simpan di dalam hape Jadi sewaktu-waktu polisi di jalan tuh nyegat Itu udah kita tinggal nunjukin barcodenya aja Nanti sama polisinya di scan Nah seandainya Seandainya nih kayak misalnya aku gitu ya Aku gak mengantongi barcode Terus tau-tau nih Apa namanya Lagi sial gitu Terus kedapetan nama polisi di cegat Dan dia nanya barcode Itu aku gak bisa kasih Atau nama kita gak ada di sistemnya itu Yang nanti akan di scan itu Itu bisa kena denda sampai 40 ribu ruble Yang setara sekitar 650 USD Berapa tuh? Sekitar 9 jutaan deh kayaknya ya Kalau di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya